dan ibu istoyah jamaah keterjian ingkang di mulia kentenik Allah inginan ini pun kita bahas topik Singwonton Kaitani kelawan pandangan politik Muhammadiyah secara khusus kita ingin pun membahas peran wanita muslimah di dalam bidang politik pilih warga Muhammadiyah baik laki-laki utawi perempuan ke wanita ini juga memiliki kesadaran politik kesadaran politik ini maksudnya mengikuti perkembangan politik senajan jenengan buatan dari politik praktis tapi memiliki kesadaran politik pemilu kudu mengikuti perkembangan politik yang bisa mengikuti terus pun di debat presiden program-programnya terus misi ini kira-kira yang berkemajuan yang sakit mesejahterakan rakyat yang di ini minimal kita apa pak? update soalnya kita tidak ada kesadaran politik ini kita sakit apa pak? dadas korban politik sakit apa dadas korban? politik jadi jadi nak tengg ada bul mar'afil islam tengg mereka dijelas sake pilih pandangan Muhammadiyah terhadap politik mengajak warga Muhammadiyah itu untuk apa? memiliki kesadaran politik jangan takut politik maksudnya mengikuti perkembangan apa? politik apa? mana saat ini kita memiliki peran minimal peran jenengkan apa pak? tupu derek nyoblos atau derek milih pak maksudnya dipilih tapi ngamuk pak yang penting yang ngekai duit oke ini namanya pilihan yang api yang di yang kiro-kiro sangat memperjuangkan rakyat yang pundi yang agamis yang religius yang pundi ini kita mengetahui calonnya dan jenengkan TPS yang bilik kamar pencoblosan pak gak ngerti yang pencoblos kan ngamuk pak nak jenengkan ngamuk ya nak jenengkan pilih pemimpinnya apa berarti jenengkan mendukung wang apa pak yang elek jadi pemimpin dan itu pentingnya apa kita memiliki kesadaran berpolitik meskipun yang derek politik praktis tapi nak jenengkan gak ada kemampuan gak ada kapasitas intelektual dan finansial pak uteknya main bundone main ini sakit pak jenengkan derek politik praktis meskipun Muhammadiyah nama modern termasuk organisasi politik atau partai politik dan Muhammadiyah menjaga netralitas dalam politik tapi Muhammadiyah nama memberikan keluasan terhadap wargani untuk ikut dalam politik praktis tapi syaratnya mau kemampuan minimal kesadaran berpolitik oleh sebab ini kita saat ini membahas putusan munas 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 nasional tarjih ke-26 pada padang padang ini pun di Sumatera terkenal nasi padang nasi padang enak 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 setahun jajah menjel nasi padang padang ini pun di Sumatera mereka dibahas masalah etika politik Islam etika politik Islam maksudnya berpolitik ini itu yang menjel etika pilih tujuan politik menggunakan Muhammadiyah menggunakan apa Pak menggunakan mengkar wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya uba'din yak muruna bil ma'ruf yan hauna anil mengkar wang lanang mu'min lan wang waduk mu'minah ini saling tolong menolong yak muruna bil ma'ruf yan hauna anil mungkar kabeh ngajak barang sing ma'ruf lan nyegah barang mungkar termasuk dalam konteks kita berbangsa dan bernegara ikut partisipasi dalam bidang politik atau ketata negaraan sehingga nak Muhammadiyah punya sikap politik ini memang berdasarkan ajaran Islam tapi tujuan politik politik apa amar ma'ruf nahi mungkar terus politik ini tidak lepas kekuasaan tidak lepas kekuasaan kekuasaan ini penting apa penting 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 kenapa kekuasaan penting soal kekuasaan amanat yang dibeban kekali gusti Allah memakmurkan memakmurkan dunia khalifat kekuasaan kekuasaan khalifat khalifat itu yang mengurusi yang mengatur yang mengelola dunia yang berarti bumi meneruskan tugas nabi adam yang menikah khalifat khalifat Allah di dunia maksudnya mengatur dunia mengurusi keduniaan supaya memakmurkan dunia berarti nabi iso mengatur dunia termasuk khalifah terus nabi khalifah dua ini kekuasaan ini tujuan utamanya tahkikul maslahah merealisasikan kemas ratan ya maslahat kurib dunia dan maslahat kurib akhirat terus nak pemimpin apa pak menjalankan agama ya semakin baik nak pemimpin menjalankan agama semakin semakin susah tak bisa jangan tinggal ini yang Cina itu komunitas muslim yang disebut Uyghur ini muslim Cina Cina itu muslim Islam Cina itu luah di timbang Indonesia Indonesia saat ini muslim Uyghur itu pemerintahan Cina pemerintahan Cina itu paham apa pak komunis pas wajah Ramadan itu dipodoh di cekli apa semacam polisi di muka secara paksa di di muka tidak bisa melakukan apa sampai kadus ini pak tidak terjadi pak soal pemerintahan ini yang ini bisa apa islam kadus negara negara barat menjalankan agama apa sebebas kita di Indonesia adhan lewat speaker juboh pak bangsal 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 di Indonesia apa maknanya adhan darusan lewat speaker Ramadan itu non-stop pak non-stop kadang-kadang wajitur darusan kebebasan beragama kenapa kebebasan beragama soal pemerintah memusuhi islam dan itu penting memilih pemimpin yang api nak pemimpin api ya begitu melakukan agama semakin mudah yang berkali merealisasikan masyarakat keduniaan pak nak pemimpin api pak visi misi program api jadi saya tinggal debat ini apa api 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 misi program api api rakyat sejahtera tapi programnya tidak pro rakyat pak pro apa segelintir kelompok kelompok-kelompok elit mawan ya berarti apa apa sebab ini penting kita memilih pemimpin apa supaya mewujudkan kemak murah kesejahteraan bagi apa rakyat dan itu berarti inti kekuasaan kepemimpinan itu jadi pemimpin itu khalifat Allah khalifat yang dalam muka bumi yang tujuan ini tahkikul maslahat merealisasikan maslahat yang bahkan keduniaan agama dan akhirat terus kekuasaan kepemimpinan itu yang harus pindah bersifat maskuliah atau responsibility pak jadi orang diamanati dan pemimpin itu mas uliah kudu tanggung tanggung jawab pak tanggung jawab pak soal kebijakan pemimpin ini bakal dihisap dihidupan kiamat orang jadi pemimpin ini berarti kudu paham tanggung jawab katus ada hadis rasulullah dawah kulukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi kulukum mutawi sedaya siro kabeh iku ra'in pemimpin wa mas'ulun dan kudu tanggung jawab an ra'iyatihi sangking yang dipimpin wal fal imam ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi jenengi pemimpin itu nge 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 tanggung jawab sangking yang dipimpin pak berarti kekuasaan itu pemimpin itu mungkin yang penting berkuasa pak tapi nge tanggung jawab kebijakan kebijakan ini apa pak mungkin bakal dipertanggung jawabkan mensejahterakan rakyat atau justru apa pak menyusahkan rakyat negara semakin makmur atau semakin miskin agak korupsi pak ini berjabat korupsi ini kira-kira dihisap apa dihisap dihisap orang rasulullah mawon nalikah wanten sahabat yang korupsi yang dalam peperangan pak rasulullah buatan burun apa nyolati jadi wanten sahabat yang korupsi harta rampasan perang yang zaman ini apa pak rasulullah rasulullah ngerti ini ini nubuah kemujizatani nabi sahabat ini sahabat singlintun pun ternyata sahabat ini ngisai rongkeping duit dinar korupsi rasulullah apa buatan burun nyolati di korupsi harta itu besar sampai rasulullah buatan burun nyolati inti kepemimpinanku mas'uliyah responsibility singlul kalih amanah atau credibility belih pemimpinanku nak diamanai kepemimpinanku tidak ditunaikan secara benar betul nangsal mengimbang saking amanai rakyat inna allaha ya'murukum antu addul amanati ila ahliya inna allaha saktamani allaha iku ya'murukum merintah sabo allah kum insiro kabeh antu addu ingyento nyampe ake sabo siro kabeh al amanati ing biro biro amanat ila ahliha maring ahlini amanat berarti pemimpin ini kenapa Pak amanat memikul amanat rakyat makanya saat ini kan kita demokrasi pacarsila pemilihan pemilihan langsung pemilihan langsung direct election pemimpin pemilihan langsung saat ini ikut berpartisipasi nyoblus TPS berarti jenengen pingin tidak ada pemimpin yang menyampaikan amanat jenengen memakmurkan rakyat yang kudu yang benar terus selanjutnya pun serta berfungsi untuk melayani kepentingan rakyat jadi pemimpin itu tugas melayani kepemimpinan rakyat jadi pemimpin makanya wantan istilah sayidul qawmi khadim pemimpin suwi jini qawm itu melayani melayani meskipun saat ini kadang proses administrasi malah hangel 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 kan daftar mudah hangel atau mudah konsertor ktp juga medun medun padahal pemimpin dilayani tapi melayani pemimpin itu yang hangel rata-rata pemimpin jadi ingin dilayani malah lali pemimpin melayani masyarakat rakyat makanya pandangan Muhammadiyah pemimpin fungsinya melayani kepentingan rakyat ini apa kekuasaan penting kekuasaan tidak sakit kita peroleh dengan terpilihnya pemimpin yang apa maka akan terbentuk apa yang diistilah good governance good apa governance good governance itu apa pemerintah yang bersih korupsi ekonomi baik terus politik baik administrasi baik baik ini yang baik good governance kenapa penyelenggaraan good governance itu penting pak soalnya menawi kita tinggal teori politik imam mawardi imam mawardi ini salah setenggal imam yang dalam adab syafi'i tapi mbak ini saya nulis pintar-pintar kitab secara khusus yang kaitannya dalam bidang ketatanegaraan politik kita sampai terkenal ini diwastani apa al-ahkam as-sultaniyah judulnya apa bu al-ahkam as-sultaniyah apa bu al-ahkam as-sultaniyah al-ahkam as-sultaniyah ini berbicara tentang kepemimpinan dalam islam ini buku atau kitab ini dalam hasanah islam yang bicara tentang politik sebagian pandangan-pandangan politik islam referensi ini dan beberapa pandangannya masih relevan sampai saat ini al-imam al-am mawardi ini jelas kepemimpinan dalam islam kepemimpinan dalam islam ini kadang diwastani khilafah wongi jenengi khalifah terus nama al-khulafah al-rasyidin ini 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 bu Abu Bakrin as-siddiq Umar ibn Khotob terus nama Uthman ibn Afan terus Ali ibn Abi Talib terus kepemimpinan ini kadang disebut khilafah wongi jenengi nama khalifah nah khilafah ini jenengi kepemimpinan pak wongi jenengi khalifah kadang kadang disebut imam kadang kadang wongi disebut imam kepemimpinan disebut al-imamah atau imamah imam ini berarti imam akum imam sholat imam keduniaan berarti imam tersebut tersebut imam al-mawardi berarti berarti tersebut al-imamah kepemimpinan yang baik ini al-imamah maudhuatun li khilafat nubu'atun fihirosa didini wa siasati dunia ini penting pak jadi ini al-imam al-mawardi al-imamah kepemimpinan maudhuatun dideleh atau diletakkan li khilafat nubu'ah ganti posisinya kenabian nabian posisinya apa pak apa nabian ini namun pemimpin sholat pemimpin sholat maupun atau pemimpin masyarakat umat nabian ini pemimpin agama pemimpin apa politik negara terus nabian ini namun ngimami sholat tapi ngimami masyarakat bangsa atau negara berarti nak ngimami sholat urusan keduniaan tapi nak ngimami masyarakat atau bangsa urusan eh nak ngimami sholat urusan agama nabian yang nak ngurus ngimami masyarakat atau negara urusan keduniaan berarti nabian pemimpin agama dan pemimpin dunia makanya ini penting pak ahli astronomi dan bakar sejarah sain saking Amerika jenengi Michael Hutt jenengi Michael Michael Hutt pihak mbak nulis seratus tokoh yang banyak mempengaruhi sejarah dunia maksudnya pihak mbak nulis biografi seratus tokoh yang mempengaruhi sejarah dunia nomor siji ini nabi Muhammad ya jelas nabi Muhammad tapi pihak mbak Michael Hutt ini Amerika yang muslim tapi apa kok meletakkan nabi Muhammad ini list pertama pak list pertama nabi Muhammad list nomor kali Isaac Newton atau Isaac Newton nomor tiga Jesus atau Yesus atau nabi Isa nomor sekawan Siddhartha Gautama atau Buddha nomor lima ini konfusius nabi Muhammad diletakkan di list pertama ngalahi Yesus Kristus Yesus Kristus ini tokoh sentral ini mau orang Kristen tapi anaknya anaknya Tuhan ini nomor tiga kenapa soalnya nabi Muhammad ini tokoh yang sukses both religious and school level nabi Muhammad ini tokoh he was supremely successful on both religious and school level nabi Muhammad ini salah satunya tokoh yang sukses dalam perkara dunia dan perkara agama nabi Muhammad sukses dalam perkara agama jadi tokoh agama dalam keduniaan tokoh politik atau politically leader karena tokoh-tokoh di dunia tapi kadang-kadang terkenal sebagai politisi misalnya presiden Indonesia pertama Sinten Bu insinyur Soekarno agamawan atau politisi politisi Pak Harto terkenalnya apa terkenalnya apa politisi kadang-kadang tokoh ini namun terkenal sebagai agamawan mawan tapi nabi Muhammad agamawan politisi karu-karu ini sukses karu-karu ini apa sukses makanya Meklehat meletakkan nabi Muhammad terkenal pertama terus terus pak kebebasan kebebasan untuk menjalankan agama orang beragama semakin mudah atau semakin mudah makanya memilih pemimpin kudu pemimpin yang loyal terhadap agama menjalankan 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 agama soalnya pemimpin itu malah kudu apa menjaga agama sinamal kali wasiasat di dunia ngatur ke duniaan program misi program kudu baik jelas ada perubahan membawa Indonesia berkemajuan perubahan perubahan berarti tugasnya kepemimpinan itu apa hero satu din juga agama sinamal kali apa siasat dunia ileng apa hero satu din juga agama ngerikso agama wasiasat dunia lang ngatur dunia berarti pemimpin itu juga agama agama ini sangat tegak apa 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 alasannya itu pemimpin apa apa pemimpin yang orang jalan agama yuk anggil sinamal kali siasat dunia ngatur dunia makanya makanya kita pun nanti bahas pak pilih mengangkat seorang pemimpin itu hukum apa hukum apa pak si ileng tolak atau but ini wajib memilih seorang pemimpin hukum ini apa wajib berdasarkan wajib wajib milih imam sing adil besar i kelawan dalil syara khab fa'lam murruna syara kabel bi hukmil akli orang kelawan hukum akal kenapa pak memilih seorang pemimpin itu wajib berdasarkan dalil syari bukan dalil akal soalnya khusus Allah dahul ya ayuh alladhina amanu ati allaha wa ati ur rasul he wang wang sing wad iman ati u ta'at an soba syara kabe allaha ing allaha wa ati u lanta an soba syara kabe ar sula ing rasul terus diterosan apa pak diterosan apa bu wa ulil amri ming kum lant dikeng ta'at ulil amri pemimpin tapi ayat ini nalika Allah subhanahu wa ta'ala dawuh wa ulil amri ming kumbak dikeng harap ditambahi wa ati u tapi kita kedahtaat Allah kedahtaat Rasul ini ati allaha wa ati ul rasul diterosan nak taat tinggi kristi Allah mutlak absolut pak gak kena di tawar ta'at ini Rasul Allah mutlak absolut tapi keda'at ulil amri ini mutlak utawi absolut apa betul pak betul pak nak pemimpin ngajak barang mungkar apa kudidita'ati kudidita'ati apa betul betul oleh sebab ini keda'atan ulil amri ini keda'atan ulil amri ini yang Allah dan Rasul perintah ini apa 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 ini 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 al-imam al-mawardi terus ini untuk merealisasikan good governance ini sepoknya dengan rungu odise mungkin sampai kesimpulan diperlukan beberapa syarat pak yang nomor semindah adanya partisipasi politik maksudnya masyarakat warga disuruh partisipasi politik termasuk jenengan menggunakan hak suara untuk dalam pemilu pemilu ini penting pak pemimpin pemimpin yang lain yang disalahnya apa pak yang disalahnya apa pak yang disalahnya yang disalahnya yang tidak hak suara untuk menentukan pilihan kok tidak 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 milih tidak salah salah tps tidak yang 17 apa sudah sampai akhirnya apa yang diselesa yang diselesa jadi masalah yang tidak diselesa yang tidak diselesa orang apa tidak orang yang tidak hati-hati ibu sudah sampai warga Muhammadiyah melibu tps terus tidak yang diselesa yang dipilih apa penting menganggir diselesa tidak jadi masalah makanya penting disina disek ini kesadaran politik terus semua usur masalah memiliki commitment untuk menegakkan hukum ini pak di Indonesia hukum ini diistilah apa pak tajam kebawah tumpul ke atas jadi hukum ini tidak tanggung orang dua bulan tidak terdes orang korupsi di beno pak kebal hukum tapi ada orang cilik nyolong apa pak nyolong pite diponis enam bulan padahal nyolong pite berguna apa pak kelesan misalnya ini pak hukum ditegakkan adanya transparansi transparansi keterbukaan akuntabilitas pertanggung jawaban ini jelas pak terus kepekaan dan kebudilan dalam merespon tantangan dan problem masyarakat terus kekuasaan yang kuat pak powerful untuk menentukan nasib sendiri dan tidak didikte oleh kekuasaan asing dan ini penting pak Indonesia ini kadang jelini didikte Cina atau negara barat masih intervensi terhadap negara kita tidak tidak di Indonesia tidak didikte oleh Cina yang intervensi perpolitikan di Indonesia kan di Australia tidak apa pak Cina dan Amerika tidak yang paling dekat tidak apa Cina atau Australia berarti Indonesia tidak sangat intervensi ini itu tidak pilih kekuasaan ini itu yang powerful powerful itu kuat negara yang kuat ini itu tidak didikte oleh kekuatan asing COVID terhadap tenaga kerja yang Cina melebu metu tidak Pak berita-berita ini padahal rakyat kita yang berada penggawaan tidak 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 tenaga kerja Cina itu yang sering berita ini itu itu terus setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama sederhana di depan hukum equality before the law ini Pak yang kita istilah apa mau hukum tajam ke bawah tumpul ke atas mereka hukum hukum sakit jejek huruf alif hukum alif ini kan jejek Pak hukum doyong hukum doyong berarti yang orang cilai kena hukum yang orang gede kebal hukum orang gede korupsi dibina Pak makanya ini muncul ini salah tahun 15 molas dihalak terjih ini ramai hukum terus pun dihukumi mensolati koruptor betina koruptor terus mati ini disolati apa dasarnya hadis Pak nalik perang khaibar Rasulullah mengerti sahabat yang korupsi harta perang Pak Rasulullah walam yusolli alih Rasulullah berhubung purun nyolati dasar ini hadis ini tidak relevan para koruptor koruptor itu kejahatan ekstradinary kejahatan tinggi tidak tinggi soal korupsi ini yang diruguh itu itu sepeda motor tahunan ini berbeda dengan terlalu 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 pajak pajak yang terlalu pajak bangunan pajak macam-macam terus susah-susah bayar pajak terus dikorupsi masalah oleh sebab koruptor disolati tidak tidak terlalu terlalu pandangan para koruptor tidak usah disolati berarti tidak mati dibina maksudnya imam atau pemuka agama tidak usah tidak terlalu menyolati rasulullah ini pemuka agama tapi sahabat mereka tetap menyolati rasulullah koruptor koruptor tidak terlalu salat tidak terlalu 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 meskipun koruptor selagi terlalu tetap disolati anak yang tokoh agama tokoh masyarakat lu HPE tidak 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 tapi kadang-kadang koruptor ini tidak tidak ulama yang terkenal tokoh agama yang terkenal malah koruptor malah selawat ini besar ini nanti dimuncul lagi soalnya melihat budaya korupsi yang raja ini dikirkan dikirkan zaman Pak Harto korupsi ini sore ini sore mejo ini biasa menunjukkan dari atas sampai bawah ini punya budaya budaya korupsi ini penting menciptakan good government pemerintahan yang baik yang bersih supaya sakit merealisasikan kesejahteraan rakyat terus ini paling penting itu etika politik Muhammad putusan Padang tahun 2003 dibahas kualifikasi dan kriteria pemimpin dan ini penting jadi ingin pemerintah pemimpin kualifikasi dan kriteria yang yang berpindah yang 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 harus pindah integritas integritas ini apa iman takwa orang yang iman takwa termasuk milih apa Pak caleg DPR kalau orang ngamuk woy nah saat ini kan sistem demokrasi Pak ini orang kontestasi politik ini kan penting apa Pak duit akah dan jenangan milih caleg penting ngeki duit jenangan akah jadi masalah Pak kadang-kadang orang apik orang duit ini iman takwa orang pintar agama tapi duit segedik kalau jenangan pilih apa betul jenangan pilih tapi rata rata ne wong milih duit atau milih wong sing apa kalau kalau ini repot apa pemilihan langsung ini kadang-kadang tidak kepikiran milih wong tapi yang penting duit makanya pemimpin itu kualifikasi dan kriteria ini memiliki integritas moral baik iman takwa memiliki kekuatan moral dan intelektual berarti yang pintar yang cerdas agamis calon presiden saya tinggal ini agamis yang bantuan sintan partainya agamis yang bantuan sintan yang bantuan tidak apa ini sakit dengan tinggal ini terus kapabilitas maksud ini apa kemampuan memimpin bangsa dan mampu menggalang dan mengelola keberagamaan kemajemukan menjadi kekuatan sinergis punya kapabilitas sakit sakit memimpin bangsa melihat Indonesia memiliki pluralitas berbagai macam suku ras terus agama terus budaya ini beda beda binika tunggal ika terus populis berjiwa kerakyatan dan mengutamakan kepentingan rakyat pemimpin populis populis ini apa rakyat populis pemimpin rakyat dekat rakyat elitis elitis ini apa morning doer tidak ada rakyat pencitraan pencitraan itu apa ketika ada rakyat tapi enggak itu juga detas masalah makanya pengamah dia diletakkan pemimpin populis soalnya pemimpin mendengar keluhan rakyat visioner visioner memiliki visi strategis untuk membawa bangsa keluar dari krisis dan menuju kemajuan dan bertumbuh pada kemampuan sendiri pemimpin yang visioner dan ini saya ingin mengalami misi program debat yang visioner yang kunti terus berjiwa negarawan kalau negarawan ini apa maksudnya melihat kepentingan bang bangsa kepentingan golongan kepentingan golongan kadang ada pemimpin yang golongan diopeni tapi golongan tidak diopeni pemimpin jiwa negarawan sedaya terus berjiwa reformis reformis memiliki kepentingan melanjutkan perjuangan reformasi dan saking tiga paselan ini kira-kira reformis ingin perubahan itu apa Pak ingin perubahan terus yang terakhir memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan dengan dunia internasional maksudnya supaya Indonesia menjadi negara yang maju bisa diperhitungkan dihadapan negara-negara lain ini beberapa kriteria dan kualifikasi pemimpin Pak di jelaskan Monastarji ke 26 Padang tahun 2003 selanjutnya saya tambah pemimpin memenuhi sifat Nabi sidik amanah tablik fatonah misalnya saya tidak kira-kira kira-kira yang tidak 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 yang intinya saya bicara tentang politik Pak ingin politik itu atau kekuasaan itu untuk merealisasikan kemas lahatan nak pemimpin apa berarti menjalankan agama semakin mudah dan kehidupan dunia semakin makmur makanya dalam prinsip good governance yang dirumuskan Muhammadiyah mengikuti pandangannya Imam Mawardi pilih tujuan kepemimpinan itu hero satu din juga agama terus wasiya satu dunia mengatur keduniaan dua hal ini dilakukan maka umat islam ini Rabbana adina di dunia apa hasanah kehidupan dunia baik sejahtera wafil akhirati hasanah berarti di dunia hasanah ini si satu dunia pemimpin harus mengurusi kehidupan dunia sakit memajukan rakyat memajukan bangsa wafil akhirat hasanah ini si satu din menjaga agama agama ini di pemimpin berarti dalam kita beribadah menjalankan agama semakin mudah ini pandangan politik politik mahammedia yang mengaitan ini kelawan etika politik hasil monastarji ke-26 2003 pada padang sumatera barat ini pun setengah malu ini yang berbanyakan apa pak apa puasa puasa rojab ini kita bahas secara khusus yang jelas kalau jawab singkat puasa puasa rojab ini berbanyakan dalil secara khusus berbanyakan dalil secara khusus biasanya seluar ranteng WA ini pak dapu seorang yang rojab yang ini dino ganjaran ini kadus ini kadus ini ini sudah hadis mauduk pal palsu betul bener betul apa bener tapi wulan rojab ini termasuk wulan haram apa betul mbak wulan haram ini apa kemauan mbak rojab dhul hijjah muharram kok pinter ya minha arba'atun huram jadi wulan haram niku telung wulan berurut-urutan salatun mutawali hatun dhul kokdah dhul hijjah dhul dhul kokdah dhul hijjah terus muharram dhul kokdah niku wang siap-siap kaji dhu niku dhu niku lunggu maksudnya wang bersiap-siap melaksanakan haji oleh sebab niku mboten angsal melakoni peperangan dhul hijjah wulan apa kaji mana sekehaji niku dilambai tenggul wulan apa dhul hijjah wogof arafah tanggal tanggal binten bu songo balang jumroh akobah tanggal sepuluh terus tanggal sulas lolas telulas balang telung jumroh ula wusto akobah ini tenggul wulan apa dul hijjah wulan muharam ini wulan siji tahun tahun nanyar tahun baru nalikon wong podop mulai sangking ibadah haji nawaye mulai tengg omah sampai perang budal kaji mulai langsung perang apa sabar kaji langsung perang mulai jeneng mak oleh sebab ini buatan angsal maksudnya apa kalau Al-Quran anda apa falatadlimu fihina angfusakum ajus fala tadlimu dan ajungani ngoyos apa sirakabih fihina yang dalam wulan wulan haram angfusakum yang awa awa iroh makanya wulan haram itu orang islam dilarang ngelakoni perang tapi tidak saat ini tidak 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 aman soalnya kondisi ini apa aman tapi dikbien kondisi ini kan aman makanya wulan haram maksudnya haram dimelakukan apa peperangan terus wulan rojab wulan apa rojab wulan rojab ini wulan komariah yang nomor pintan bu nomor tujuh nomor pintan na ramadhan wulan nomor sengok saat dilingi ramadhan saban wulan walu saat dilingi saban rojab berarti wulan pintan itu itu muharam sofar rabiul awal rabiul thani jumatil awal jumatithani terus apa rojab atau rojab ini ini kan wulan bansing jenengan pun sewai meninggal baik Allah berarti canda mikir terus bunyi sakit berkunjung baik Allah oleh sebab ini wulan rojab ini wulan mulyong dan Rasulullah jelas seutama utamanya pasal sak bagdanya wulan ramadhan ini apa pasal asyurul huram wulan wulan haram termasuk rojab dan jenengan pingin poso rojab niko nak teng pandangan ditar jenengan ngelampai poso singpun wanten dalili misalnya apa senen kemis jajal poso dawud misalnya terus apa ayam ulbit tanggal telulas 14 15 lima 15 niko 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 mempungkulan rojab yang biasanya gak tahu poso senen poso senen apa angsal angsal tapi nanti aku berposo rojab berguan dalil tanggal siji tanggal lorot tanggal telur oleh ini 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 dan niko seng hati simpun adis palsu hadis palsu ini itu ciri ciri ini apa amal ini ganjaran gaudi ini tanda ini apa hadis ini palsu atau mau lemah tanda aif niko ciri ciri ini katus niko berarti amalannya remeh nayo ganjaran oh wak gaudi niko apa elek jeneng ibadah niko kudu wanten dasar nyan sholat subuh telung rokat apa elek pengen ibadah atau gini gusti Allah elek salat subuh telung rokat atau patang rokat aku ikhlas demi Allah aku ibadah gini gusti Allah salat subuh telung rokat atau patang rokat apa elek pak elek nyelisih tuntunannya kan nabi ini kudu sah jeneng ibadah niko nak muhammad niko al-aslu fil ibadah at tahrim hukum masalah ibadah niko hak haram jadi kita ngelakuin ibadah kejabah wanten dasar itu dalil dan ibadah niko kudu dame dalil dame akal dame akal apa elek soalnya mungguh barang sing apik mungguh akal orang orang mesti apa apik mungguh dalil atau mungguh salat subuh telung rokat padang rokat ini apa mungguh akal kan salat subuh ini ibadah ibadah semakin apik semakin apik semakin apik mungguh akal tapi mungguh agomo ewek soalnya nyelisih tuntunan ini kan nabi nabi dawah apa pak man amila amalan laysa alihi amrun man utawis apan amila kang amal sopaman amalan insu jini amal laysa alihi amrun sing botun wantan tuntunan sangi kan nabi fahu radun mungguh amali bakal tertolak ini apa ini ini berarti kesimpulannya nak jenengan pingin ngatah-ngatah haki ibadah dan kulan terlalu jawab angsal tapi jenengan pilih nakpe poso berarti poso ini poso dawud poso senen kemis atau ayam tapi nak jenengan ngelakoni poso secara khusus tanggal siji tanggal loruh tanggal teluh katus terlalu ini hatis secara aku sus nak wanten ini hadis palsu saya ketipan apa 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 oh benceng tanggal setenggal kalau malah tidak ikuti kita tutup kelawan was alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 kasih.